Kadang manusia tahu Allah itu dekat, tetapi tidak mau mendekat. Sebagaimana manusia tahu setan itu pusuh, tetapi tidak dijadikan musuh. Al-Fatihah Bapak-bapak ibu-ibu hadirin jamaah sholat maghrib, jamaah tamasa, ta'lim malam sabtu yang insyaallah dirahmati oleh Allah s.w.t. Pertama-tama marilah pada kesempatan malam hari ini, kita dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan insyaallah nanti sholat isya. Kemudian berupaya untuk meningkatkan keimanan dan taqwa kita kepada Allah dengan ta'lim atau halakoh yang kita rutinkan di malam sabtu. Semoga apa yang kita lakukan dinilai kebaikan oleh Allah s.w.t. Kemudian sholat dan salam kita sampaikan kepada suri tolah dan kita Nabi Agung Muhammad s.w.t. dan salam kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, memang biasanya temanya tentang sirah nabawiyah. Tapi sepertinya untuk pekan ini atau malam hari ini masih umum. Makanya saya melihat di flyernya juga istimewa. Istimewanya karena tidak ada judul. Karena memang masih tidak sempat untuk membuat resum sebagaimana biasanya untuk disampaikan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang sudah berhenti cukup lama. Tapi pada malam hari ini saya akan sampaikan salah satu sabda Rasulullah s.w.t. yang diriwayatkan oleh imam muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini nanti mendorong kita untuk kreatif dan kemudian sensitif dengan permasalahan umat. Permasalahan yang ada di sekeliling kita. Karena apapun yang terjadi itu nanti menjadi salah satu bahan yang akan dihisap oleh Allah s.w.t. Ya kalau selama ini yang kita ketahui yang dihisap oleh Allah itu kan hanya lima hal. Ya man robuka, madinuka, waman nabiyuka dan seterusnya. Nah tetapi ternyata nanti akan banyak contohnya masalah harta. Harta ditanya dua hal. Dari mana engkau dapatkan min aynak tasabahu. Jadi dari mana engkau dapatkan dan kemudian kemana engkau tasarufkan. Hadis ini, ini termasuk hadis kutsi. Nanti akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu. An Nabi Hurayrata radiyallahu alaihi wa sallam. Annah hu kala, Inna allaha azza wa jala yaqulu yawman qiyamah. Ya bena adam, maridtu falam ta'udni. Kala ya rabbi, kaifa a'umduka wa anta rabbul alamin. Kala, amma alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Amma alimta anna ka la'udtahu la'udtani indahu. Ya bena adam, istad'amtuka falam tut'amni. Kala ya rabbi, wa kaifa a'da'imuka wa anta rabbul alamin. Kala, amma alimta anna hu stad'am, istad'amaka abdi fulanan falam tut'amhu. Amma alimta anna ka la'udtahu la'udtadhalika indi. Ya bena adam, istad'amaka abdi fulanan falam tut'amhu. Ya bena adam, istad'amtuka falam tus'kini. Kala ya rabbi, kaifa a'skika wa anta rabbul alamin. Kala, istasqa ka abdi fulanan falam tus'kihi. Amma innaka la'udtahu wa jatta dhalika indi. Rawahu muslim. Hadisnya cukup panjang. Kita artikan hadis ini. Dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu. Bawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat. Jadi Allah berfirman pada hari kiamat. Apa yang disampaikan Allah? Wahai anak adam, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Wahai anak adam, aku sakit. Kenapa tidak menjengukku? Maka anak adam mengatakan, Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah berfirman, Apakah engkau tidak tahu? Bahwasanya hambaku yang bernama Fulan sedang sakit. Kenapa engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak tahu? Seandainya engkau menjenguknya, Maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Wahai anak adam, Aku minta makan kepadamu. Kenapa engkau tidak beri makan aku? Anak adam mengatakan, Wahai Tuhanku, Bagaimana aku memberi makan kepadamu? Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, Apakah engkau tidak tahu? Seandainya, Apakah engkau tidak tahu? Bahwasanya, Seorang hambaku meminta makan kepadamu, Dan engkau tidak memberi makan kepadanya. Apakah engkau tidak tahu? Bukankah engkau tahu? Seandainya engkau memberi makan kepadanya, Maka engkau akan mendapatinya di sisiku. Wahai anak adam, Aku minta minum kepadamu. Mengapa engkau tidak memberiku minum? Kemudian anak adam menjawab, Wahai Tuhanku, Bagaimana aku memberi minum kepadamu, Sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah berfirman, Seorang hambaku meminta minum kepadamu, Dan engkau tidak memberikan minum. Bukankah seandainya engkau memberikan minum kepadanya, Maka engkau akan mendapati seperti itu di sisiku. Hadis riwayat muslim. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Hadis ini, Menyebutkan tiga amalan. Tetapi saya rasa, Ini merupakan, Amalan yang, Amalan primer. Amalan yang mendasar. Dari ketiga hal ini, Nanti bisa kita kembangkan. Disitu dikatakan, Wahai anak adam, Aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Ini tidak bisa kita pahami, Apa adanya. Kan masa Allah sakit? Maka kan tadi jawabannya, Bagaimana aku menjengukmu, Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Tidak mungkin Allah sakit. Maka kemudian Allah jelaskan, Ada hambaku yang sakit, Kenapa engkau tidak menjenguknya? Seandainya engkau menjenguknya, Maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Bukan berarti ketika kita menjenguk orang sakit, Kemudian kita mendapati Allah di sisi orang sakit. Bukan. Tetapi ketika kita menjenguk orang sakit, Maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dengan kita menjenguk orang sakit tersebut. Maka ini menjadi peringatan buat kita semua. Ada saudara kita sakit, Kemudian ada saudara kita yang membutuhkan, Ada saudara kita yang mungkin sedang dirundung masalah. Di saat kita tahu, Maka kemudian kewajiban kita adalah kemudian meringankan. Di saat kemudian itu kita lakukan, Maka kita akan mendapati Allah dalam pekerjaan itu. Maka kita akan mendapatkan apa yang Allah mau terhadap diri kita. Dan kita mendapatkan pahala dari Allah dari perbuatan tersebut. Maka hadis ini menjelaskan, Kalau kita ingin bertemu dengan Allah mudah. Salah satunya, Dengan menjenguk orang sakit. Dan itu kan termasuk dari haqtul muslima alal muslim. Kan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, Itu ada enam. Dalam riwayat ada lima, Dalam riwayat yang lain ada tujuh. Salah satunya, Ketika ada orang yang sangit, Kemudian menjenguk. Ini sakit. Kemudian yang kedua, Minta makan. Wahi hambaku, Aku lapar. Aku minta makan, Kenapa engkau tidak memberi makan? Tidak mungkin Allah kemudian lapar. Maka di dalam surat ad-dariyat itu kan, Wama khalaqtul jinnah wal-insa illa liya'buduni. Ma uridu minkum mir-rizkin. Wama uridu minkum ayyut aimun. Jadi, Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, Kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak menghendaki kepada kalian rizki. Dan aku tidak menghendaki kepada kalian untuk memberi makan kepadaku. Nah, ini sama. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ketika kita ingin bertemu dengan Allah SWT, Di luar ibadah. Kalau kita sholat, Otomatis kita bertemu dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita puasa, Kita berkomunikasi dengan Allah, Dengan puasa kita. Maka seringkali banyak di antara kita yang menganggap, Ya ibadah seperti itu. Sholat, Ya kemudian puasa, Ya Alhamdulillah hari ini, Hari ini itu istimewa. Jadi istimewa banget. Pertama, Muharramnya, Ashuraknya, Kemudian, Jumatnya, Apa ya? Tamasanya, Tapi sudah lewat tanggal 11 ini. Nah, hari ini tadi, Siang dari pagi sampai siang itu, Masya Allah istimewa. Pas hari Jumatnya, Pas Ashurak, Pas hari Jumat. Kemarin ada yang, Apa ada yang nanya gini, Kan gak boleh puasa di hari Jumat sendirian. Saya jawab, Kalau memang hari, Apa hari ini bukan Ashurak, Ya tidak boleh. Maka, Maka karena hari ini Ashurak, Maka boleh puasa di hari Jumat. Meskipun kemudian, Kita melaksanakan, Ya kemarin, Tasu'at, Kemudian Ashurak. Kemudian ada yang menambahkan lagi, Ke hari yang ke-11. Nah, Orang menganggap, Ini ibadah ya seperti itu. Kemudian zakat, Kemudian haji, Apalagi kemudian ibadah yang ada prestisnya, Wah itu, Wah luar biasa itu. Ya kalau sholat itu kan, Ya biasa-biasa. Tapi kalau sholatnya Jumat, Kalau sholatnya Id, Kan rame. Karena ada prestisnya, Ada pandangan orang terhadap, Perilaku ibadah itu. Atau pelaksanaan ibadah itu. Haji, Masya Allah luar biasa. Maka kadang-kadang, Orang tidak sadar, Tidak sadar begini, Biaya haji tahun ini 50 juta. Tapi kemudian, Wali Matus Safar, Sama oleh-olehnya, Lebih dari 50 juta. Itu pun bilang, Wah pemerintahan haji tahun ini mahal. Tetap ngomong, Biaya haji mahal. Dia tidak sadar, Ketika beli oleh-oleh, Jumlahnya segitu. Sebelum berangkat, Buat Wali Matus Safar, Pulang, Tasya Quran. Biayanya sama, 100 juta juga. 100 juga. Ibadah-ibadah, Kita menganggap ibadah seperti itu. Bertemu dengan Allah, Dengan ibadah seperti itu. Kemudian formalitas, Formalitas, Peringatan-peringatan keagamaan. Itu kan juga sama. Kita ingin bertemu dengan Allah, Dengan acara-acara seperti itu. Padahal, Hadis ini, Sabda Nabi ini, Memberikan, Apa, Memberikan, Inspirasi kepada kita. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, Maka kemudian, Kepedulian kita, Pandangan kita terhadap, Semua permasalahan yang ada di masyarakat kita, Bisa menjadikan kita bertemu dengan Allah SWT. Oh, itu hambaku sakit, Kenapa engkau tidak menjenguk? Itu hambaku kelaparan, Kenapa engkau tidak beri makan? Itu hambaku kehausan, Kenapa tidak engkau beri minum? Itu hambaku tidak bisa sekolah, Kenapa tidak disekolahkan? Itu hambaku kekurangan atau kesulitan, Kenapa kemudian tidak dibantu? Maka, Kalau kita berpikir, Ya, Contohnya di persyarikatan kita, Di persyarikatan ini, Kemudian mengurusi hal-hal seperti itu. Meskipun masih banyak, Devisi-devisi lain yang sebenarnya, Masih terbuka, Untuk kita bertemu dengan Allah, Dengan amal soleh tadi. Maka kemudian ada sekolahan, Ada pantiasuhan, Kemudian ada BMT, Kemudian, Ya, ada apapun lah. Lembaga Amil Zakat, Ada MDMC, Dan seterusnya. Itu ada permasalahan, Kemudian didatangi, Kemudian dicarikan solusinya, Maka pada saat itu, Bertemu dengan Allah SWT. Dan mungkin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masih banyak, Celah-celah kita ingin bertemu dengan Allah, Dengan berbagai amal soleh, Yang sebenarnya dibuka oleh Allah SWT. Apalagi ya, Kondisi, Seperti ini. Ketika ekonomi, Semakin ekonomi sulit. Kemudian, Ketika orang ingin mendapatkan pekerjaan, Juga berat. Biaya apapun, Kemudian semuanya naik. Banyak tempat-tempat pekerjaan, Apa, Pabrik dan lain sebagainya, Ditutup. Maka, Ada banyak hal, Yang bisa kita lakukan, Dan di saat kemudian, Kita kerjakan itu, Kita bertemu dengan Allah SWT. Bukan kemudian, Kita berkomunikasi, Kemudian berhadapan-hadapan dengan Allah, Bukan. Tetapi kemudian, Kita mendapatkan pahala, Kemudian menjalin, Menjalin komunikasi yang erat dengan Allah, Dalam hal-hal seperti tadi. Tinggal bagaimana, Kemudian mengasah hati ini, Mengasah fikiran, Kemudian mengasah ketajaman sosial kita, Ketajaman mata batin kita, Dengan apa yang terjadi. Disinilah kemudian, Akhirnya kita, Dimanapun saja kita berada, Kemudian, Kita punya tanggung jawab. Ngobrol dengan orang, Akhirnya bukan sekedar ngobrol say hello saja, Tetapi kemudian ada, Nilai kebaikan yang kemudian kita munculkan. Nah disinilah kemudian, Orientasi kehidupan yang seperti itu, Yang menjadikan kita dekat dengan Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maka Rasulullah SAW, Ini beberapa kali, Juga kami sampaikan, Mengajarkan kepada kita, Agar kita minta, Tolong kepada Allah, Kemudian dibuka mata hati kita, Dibuka fikiran kita, Untuk dapat melihat, Segala sesuatu itu, Bagian dari ni'mat dari Allah, Dan segala sesuatu yang Allah hamparkan ini, Kemudian, Memunculkan, Amal soleh, Dari diri, Dari diri kita. Contoh doa yang, Mungkin Bapak Ibu sekalian, Sudah, Sudah biasa dengan doa itu. Doa itu, Allahumma a'inni, Ala dhikrika, Wasyukrika, Wahusni ibadati. Itu sama dengan hadis ini, Ketiga hal tersebut, Bukan kemudian paten, Harus tiga itu, Tidak. Karena doa ini itu, Hakikatnya adalah, Kita minta bantuan kepada Allah, Agar, Apa, Akal kita, Kemudian hati kita, Itu semakin tajam. Semakin tajam. Ibarat pisau, Kalau kita punya pisau, Kemudian diasah, Dia akan tajam sekali. Tapi karena kemudian, Lama tidak dipakai, Atau kemudian, Kena air, Jadi ketul, Gak bisa di itu, Ya, Sama pisaunya, Tetapi ini gak bisa dipakai. Sama otaknya, Sama hatinya, Sama fisiknya, Tetapi kemudian, Beda kemampuannya. Maka doa itu kan, Allahumma a'inni ala zikrika, Ya Allah, Aku minta tolong kepadamu, Untuk mengingatmu. Mengingat Allah saja, Kita minta pertolongan kepada Allah. Karena, Apa, Kadang-kadang, Kita minta tolong kepada Allah, Itu ya hal-hal yang, Apa, Yang berkaitan dengan Allah saja, Dengan akhirat saja. Kita lupa, Dalam masalah dunia, Duniawi pun, Kita juga minta tolong kepada Allah. Ya paling mudah begini. Mau nikah, Sholat istiharoh. Mau akat, Doanya kencang. Habis akat, Lupa kepada Allah. Kemudian kan sudah nikah. Hari pertama, Hari kedua, Seneng-seneng terus. Habis itu ada masalah. Ketika ada masalah, Lupa kita kepada Allah. Padahal, Segala sesuatu yang terjadi, Dalam kehidupan pernikahan ini, Yang awalnya kita mulainya, Itu minta tolong kepada Allah. Ya kalau ada masalah, Kita minta tolong sama Allah. Mau ujian, Sholatnya kencang, Kuasanya kencang, Doanya kencang. Lulus? Lupa. Mau cari pekerjaan, Masya Allah itu. Tapi kadang-kadang begini, Pas, Mau cari pekerjaan, Yang mencari pekerjaan, Hanya menyiap ke berkas, Yang tirakat, Orang tuanya. Yang poso orang tuanya, Yang apa, Yang sholat malam, Yang kencang doanya, Orang tuanya. Nah, Begitu diterima, Ya seharusnya ketika ada masalah, Ya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Saya dapat pekerjaan ini, Atas doaku, Kepadamu, Engkau kemudian ridhoi, Saya dapat pekerjaan ini, Saya ada masalah. Bagaimana kemudian, Engkau memberikan kekuatan terhadap diriku, Terhadap permasalahan yang ada. Tapi bukan berarti kemudian, Allah memberikan jalan keluar, Dengan dibisik, Saya itu, Ya terus terang, Sholat istihara itu, Ya gak mimpi-mimpi. Orang kan katanya, Katanya kan gitu, Kalau sholat istihara itu, Tandanya kalau Allah berikan itu kan, Kemudian dimimpi. Gak harus kan. Tidak harus kita sholat istihara, Kemudian munculnya mimpi. Apalagi kalau sudah senang sama si A, Engkau akan mimpi yang lain. Padahal kalau mimpi yang lain, Bingung itu. Loh, Saya senang si A, Kok malah saya mentuh si B. Salah alamat. Jadi seperti itu. Kita mengingat Allah, Minta tolong kepada Allah. Wasyukrika, Bersyukur kepada Allah, Minta tolong kepada Allah. Maka kan sama dengan hadis tadi. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, Selain pertemuan langsung dalam bentuk ibadah, Maka kemudian, Amal sholat itulah yang kemudian, Mempertemukan diri kita dengan Allah SWT. Maka kemudian kita berbuat baik apapun, Maka mempunyai nilai ibadah. Memberi bantuan, ibadah. Memberikan pertolongan, ibadah. Ngoncai buah. Ada teman kita membuka salak gak bisa. Nolong gitu, ibadah. Atau kebaikan-kebaikan yang lain. Dan dalam konsep amal sholat itu, Saya mengambil sebuah pengertian, Amal sholat itu mempunyai dua sisi. Jadi amal sholat itu salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Yang sering difahami, amal sholat itu hanya salihun li nafsihi. Jadi iman dan amal sholat. Amal sholat sering difahami perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu sesuatu yang kemudian kita dapatkan manfaatnya langsung. Kita berbakti kepada orang tua itu kan manfaatnya langsung. Kemudian kita sedekah, kita bangun masjid, kita bangun sekolahan dan seterusnya. Itu kan kelihatan, perbuatan baik. Tetapi amal sholat itu mempunyai unsur muslihun li ghairihi. Memperbaiki orang lain. Maka perbuatan apapun yang kita lakukan, Mengajak orang lain pada kebaikan, Kemudian meluruskan yang bengkok, Kemudian menasehati orang, Kemudian ngajak orang lain kepada kebaikan, Nahi mungkar. Maka itu bagian dari amal-amal sholat. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, Sebelum nanti mungkin kita buka tanya jawab saja. Yang terakhir adalah, Bahwasannya di dalam Al-Quran, Di dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT menyampaikan bahwasannya, Allah itu dekat. Dalam surat Al-Baqarah kan ayat-ayat tentang kuasa itu, Allah itu dekat. Tetapi syaratnya adalah, Kita mendekat kepada Allah, Dan kemudian meminta bantuan kepada Allah SWT. Kadang manusia tahu Allah itu dekat, Tetapi tidak mau mendekat. Sebagaimana manusia tahu, Setan itu musuh, Tetapi tidak dijadikan musuh. Inna syaitana lakum aduun, Fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, Maka jadikan dia musuh. Manusia tahu syaitan itu musuh, Dijadikan teman. Manusia tahu Allah itu dekat, Tetapi kemudian menjauh. Sampai kemudian berdoa pun, Harus minta tolong orang lain. Saya kadang-kadang juga bingung, Kenapa sih kita tidak pede berdoa? Berdoa kepada Allah langsung itu tidak pede. Dengan alasan kita banyak dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, Kemudian tidak pede berdoa kepada Allah, Ya hentikan dosa. Biar dekat kepada Allah. Bukan karena kemudian kita merasa banyak dosa, Akhirnya minta orang lain mendoakan kita, Kepada Allah SWT. Minta tolong saya. Ya itu tidak apa-apa, boleh. Karena minta doa orang soleh itu boleh. Bahkan Rasulullah juga pernah minta doa pada sahabat-sahabatnya yang, Yang mau pergi haji Abu Bakar, Umar. Atau kemudian Rasulullah memerintahkan Umar untuk minta doanya, Siapa? Uwais Al-Qarni. Ya boleh. Jadi boleh. Tetapi meminta kepada Allah langsung, Itu juga di anjurkan oleh Allah SWT. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada waktu. Dipersilahkan mungkin ada pertanyaan Yang ingin disampaikan. Wallah. Terima kasih kepada Bapak ibu yang disampaikan Tentang tradis yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita Lumi Rokam, Jalanja Bukumisi, Lingkungan sekitar kita. Barangkali dari Bapak ibu sekalian, Mas, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya dengan sholat berjamaah yang Luruskan dan merapatkan ebu. Nah, kan biasanya emang menuruskan sholat dan merapatkan ebu. Kayaknya dengan jajatanya besar. Yang jajatanya secara itu kan rata-rata besar. Rata-rata besar, kemudian kelaik, Kalau tidak jajatanya lalu-lalu-lalu itu kan agak mungkin satu orang itu. Yang ini itu rata-rata satu orang masih agak sisa. Terus kalau juga sebelahnya itu pakai sand dada. Biasanya sand dada satu tangan juga berjalan. Akhirnya kaki kalau yang rapat kan lalu-kalau tidak salah kaki itu bersentuhan. Tapi ini akhirnya berjalannya juga agak jauh. Nah, mungkin mengambil 10 cm atau 5 cm lebih itu. Saya kira-kira, ini berjauhan. Darapat ini itu untuk menyiasatkan bahwa tata-tata mengingatkan jamanan. Supaya kankasan badan besar-besar sekarang rata-rata. Makanya saya itu kalau nyari sajadah yang sepas badan. Sepas badan itu berarti kalau tidak salah itu 50 cm. Ya kalau ini lebih besar pak. 50 cm 2 kila ini loh. Kalau ini kan rata-rata sajadah itu kan 70 cm. Ya atau sajadah kepala. Jadi, Nah, ini memang agak ada perbedaan sedikit masalah meluruskan soft. Jadi, rapat dan lurus itu kalau sebagian rapat lurus dengan kaki. Tapi dalam hadis itu juga rapat lurus itu dengan ini. Apa? Bahu. Kalau dengan kaki boleh jadi baunya gak rapat. Apalagi kalau kakinya rendang. Tapi kalau dengan bahu boleh jadi kakinya juga tidak menyentuh. Jadi, Merapatkan itu dengan bahu sebenarnya juga. Nah, itu kemudian bagaimana dengan sajadah? Sajadah itu sebisa mungkin juga menyesuaikan tempat kita sujud pak. Sehingga tadi tidak menghalangi di dalam merapikan soft. Kalau kemudian kita pakai sajadah. Apalagi kemudian kalau karpet seperti ini. Akhirnya nanti karpet ini satu orang satu. Dan itu sulit. Untuk apa? Untuk rapat, Untuk lurus sulit. Maka kalau punya sajadah ya tidak dipakai semua. Dilipat. Dilipat hanya untuk kepala misalnya. Meskipun, Saya dalam beberapa kali kesempatan juga menyampaikan Problem orang pakai sajadah itu Problemnya banyak. Masih mending pakai ini Yang warnanya bentuknya sama. Ini sama bentuknya. Membanding ke podo. Tapi kalau pakai sajadah, Bido-bido. Begitu rukuk. Itu tetap ngelirik kanan-kiri. Sajadah korak ono masjiti. Sajadah kok kembang-kembang. Satunya lagi. Pas sebelahnya anak kecil. Gambarnya apa? Makanya. Untungnya, Untungnya enggak seperti pas ini. Pas sholat idul fitri atau idul adha. Yang enggak bawa sajadah tapi pakai koran. Gen orang moco, Korannya diwale. Meskipun diwale kan begitu kita sucut itu. Wali kota meresmikan. Tetap moco pak. Subhanah robiyal adhim. Subhanah robiyal adhim. Biskup. Biskup pak. Maka itu mengganggu. Itu sebenarnya kalau saya pribadi itu mengganggu. Saya tidak melarang. Cuma sebenarnya penggunaan sajadah itu mengganggu. Ya apa, kalau memang bisa ini khusus ya silahkan. Kalau tidak bisa ya tadi. Apa? Kalau sajadah yang besar dilipat. Sehingga tidak mengganggu kanan kiri. Kalau ada orang yang kemudian sajadahnya dipakai orang lain, enggak masalah. Tapi kan kadang kita tahu sajadah sudah sajadah seperti ini begitu dirapatkan. Sajadahnya diinjek temannya. Enggak terima pak. Itu ada juga itu. Ya kalau mau seperti itu, sholat mengumah wajit ya. Jadi sulit untuk merapatkan soft. Apalagi kemudian ibu-ibu. Kalau bapak-bapak satu dua yang bawa. Kalau ibu-ibu kan hampir semuanya bawa. Hampir semuanya bawa. Itu juga problem tersendiri. Maka ya bagian ketakmiran itu harus tetap menghimbau. Terutama ibu-ibu. Untuk merapikan softnya dengan baik. Jadi apalagi kemudian kalau panjang dengan nanti umroh haji. Kalau beli sajadah jangan gede-gede pak. Kalau ingin buat oleh-oleh yang sajadah yang pas. Sajadah Indonesia lah. Sajadah Indonesia itu kan pas badan itu. Kalau sajadah Turki ya gede-gede seperti itu. Ya itu problem pak. Dan itu sudah pasti softnya tidak rapat. Saya rasa seperti itu. Maka seperti ini. Kalau ada beberapa masjid itu yang menerapkan namanya kalau dalam fikih itu hezbah. Yaitu polisi masjid atau security masjid. Saya melihat dengan jelas ya waktu itu di istiqlal. Saya belum melihat di tempat yang lain. Nah itu di istiqlal itu kita gak rapi itu dirapikan. Maka kan security-nya itu sholatnya terakhir. Dia melihat jamaah datang langsung dirapikan seperti itu. Nah itu penting lah. Apalagi kemudian ada yang tidur dan lain sebagainya. Dia merapikan kondisi yang ada di masjid. Ya monggo pak yang biasa sholat pakai sajadah ya dirapikan. Akhirnya nanti dia begitu sujud nanti sujudnya gini. Nah konconnya raya untuk nanti. Gak, apaan gak? Pak Jokoh. Nah sudah, kita ingin beri masjid. Jadi ada orang terjemur-jemur orang sakit. Agarnya itu apa saja. Terus kira-kira ketika kita beri masjid. Atau kita menghasilkan. Gimana? Sebaiknya dengan jemur-jamur. Di iona, jemur, di uang-angur. Kita ingin beri masjid. Karena kan dua orang yang sakit kan dijadwal. Jadi adab orang sakit itu datang dengan tenang, dengan baik, tidak rame Kemudian tidak menyusahkan yang didatangi Kemudian memberi motivasi dan kemudian mendoakan Memang saya pernah mendengar ada pertanyaan seperti itu Bukannya orang yang datang itu yang minta doanya orang sakit Malah habis tamunya pulang malah dia sesak nafas Jadi memang orang yang sakit itu doanya hijabah Baik dia doa untuk diri sendiri maupun mendoakan orang lain tidak harus didoakan bareng-bareng Ya dia kalau ingin mendoakan orang lain ya secara pribadi Tapi yang jelas adab menjenguk orang sakit itu memotivasi kemudian mengembirakan yang sakit Buah tangan itu budaya Amplop itu budaya Kadang-kadang ini apa orang tidak menjenguk orang sakit Karena wah saya pas gak ada uang Itu itu juga ini pak Budaya itu Sama ketika ada kondangan Kita membawa hadiah itu juga budaya Sebenarnya gak apa-apa Tapi disuguh yuk Akhirnya dendam Aku kan ngampol opi satus Saya tak pangan minimal satus Kayak payah Jadi adab menjenguk orang sakit ya seperti itu Terus kalau menjenguk orang sakit Jangan pakai pakaian putih semua Mudah ini pak Ada orang opnam kok Jangan datang Rame-rame Sakit pengajian Kelambini putih kabih itu kan Mudah Wah takut itu Iya gitu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah itu menguatkan hambanya Yaitu seorang hamba yang bergerak Bukan hamba yang diam Semakin seorang hamba ini bergerak Maka semakin Allah menguatkan Maka di Quran itu kan Allah meneguhkan Seseorang itu ketika dia bergerak Intan surullah tadi Jadi kalau kita ingin dikuatkan Allah Maka bergerak Ya kalau kita diam-diam Nggak pernah ngapa-ngapain Kemudian ada Ada cobaan Wah itu Gampang ini Oleng Tapi kalau biasa bergerak Maka kemudian ketika ada cobaan Sudah biasa Maka kemudian Allah akan menguatkan Allah menguatkan itu dua sisi Memang dia secara kejiwaan Itu memang dikuatkan oleh Allah Bahwa keyakinannya dikuatkan Kemudian dikuatkan oleh Allah Dengan diberikan jalan keluar Jalan keluar itu Bentuk tasbidnya Allah Terhadap Orang yang beriman Maka kalau Apa kita melakukan amal Sosial Ya perbuatan baik Alam amal soleh lah Tidak ada amal soleh itu Yang kemudian disenangi semua orang Meskipun itu perbuatan baik Banyak orang senang Tapi ada aja Satu dua yang nggak senang Itu pasti Yang apa yang perlu diminimalisir adalah Orang yang nggak senang ini Cukup dia tidak senang Jangan sampai orang yang tidak senang ini Kemudian menyerang Nah itu Jadi cukup pada dia tidak senang Tapi ya boleh jadi dia akan menyerang Itu apa Sudah sunatullahnya seperti itu Tetapi Kalau di dalam Quran Itu kan kemudian Selalu disandingkan iman dan Amal soleh Ketika orang Melakukan Perbuatan sosial Maka Dia harus menghubungkan itu Dengan Allah SWT Karena perbuatan yang dilihat oleh orang banyak Itu rentan terhadap manusia Rentannya apa ya? Rentan ria Rentan sombong Rentan Maka harus dikembalikan Kepada Allah Pada saat itulah kemudian Allah akan menguatkan Tasbidnya Allah terhadap orang yang beriman Ketika dia bergerak Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ketika kita berdakwah Ketika kita menyampaikan kepadaran pada orang lain Pada dasarnya kita sudah Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita Agar kita menjadi orang yang kuat Maka kemudian kalau masalah istiqomah kan Innaladzina qalu Rabfunallah Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah Nah itu mengatakan Mengatakan itu kan berarti kan verbal Yang harus di ucapkan Baru kemudian Thummasta qamu Kemudian dia istiqomah Baru Tata nazalu alaihimul malaikah Baru malaikat turun Nah kita gak apa-ngapain Malaikat ngapain turun Nah tinggal nyatut kan Nyatut siap hari nyatut Nah begitu kita bergerak Wah ada apa ini Malaikat turun Nah seperti itu Logikanya gitu Jadi Tata nazalu alaihimul malaikatuh Alla taqawfu Wala tahzan Baru kemudian di akhirat Wa abshiru bil jannati lati Kuntum tu'atuh Nah itu Apa Penguatan-penguatan di dalam Dalam kita Berdakwah kepada Allah SWT Ya saya rasa seperti itu Kita berdua Kalau masnya Kukup menarik Kemudian kita bisa mengambil nikmat Dari apa-apa yang kita diskusi